Tapi kan lu yang bikin kan, HRD Bacot kan? Technically gue yang bikin Di Twitter 10 ribu, lu targetin sebenernya awal-awal kan? Iya 10 ribu, saya mau nge-spill mantan bos gue waktu itu Awalnya spill mantan bos lu? Iya, jadi gue kayak, oh 10 ribu gue spill nih mantan bos gue Selamat datang di Merse Room, Kerja Terus Mati Belakangan bersama gue Andri Dan hari ini gue kedatangan Ini buat anda, para pekerja, pasti follow lah akun ini Salah satu akun wajib yang perlu anda follow HRD Bacot, ini adalah orang dibalik lahirnya dan besarnya HRD Bacot Ruth, apa kabar Ruth? Baik Akhirnya datang ya, thank you loh Makasih juga Ini apa dulu dipanggil bunda ya di HRD Bacot? Bunda, bundo, kakak Tapi kan lu yang bikin kan Kakak bunda Tapi kan lu yang bikin kan HRD Bacot kan Technically gue yang bikin Technically lu yang bikin Lahir dari ketikan jari-jari lu di handphone atau di keyboard Jadi kalau gue bisa cerita Iya, kalau yang bikin tuh sebenarnya dua gue sama temen gue Temen gue ini tidak pernah muncul dimanapun Oh tapi masih ada? Masih ada Masih ada sampai sekarang Kenapa dia gak muncul? Dia pemalu? Dia pemalu dan dia menjaga privacy Oh menjaga privacy Oh dia tidak suka kena spotlight Spotlight Iya, 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 iya Kena spotlight Dapet duit Gak, justru dia dapetnya royalti di belakang Oh, royalti Itu yang paling enak justru Dia seperti gabut ya? Enggak juga Gak juga Ini berarti tahun berapa sih HRD Bacot? 2019 2019 Iya, iya Jadi temen gue itu dari 2018 udah nge-push gue bikin akun itu Kok, kenapa? Karena menurut dia potensial Tunggu-tunggu bentar Lu kan HRD juga? Iya Berarti lu juga suka nge-bacot kayak di HRD Bacot? Oh enggak, itu kan awalnya juga dari influencer Twitter gitu Yang nge-tweet kayak di Instagram ada Lambe Turah Di Twitter ada info Twitter Terus di LinkedIn gak ada HRD Bacot gitu Jadi dia yang lihat tweet itu Terus dia nge-push-nge-push terus Kayak bikin dong, bikin dong, bikin dong gitu Emang orangnya tuh emang jago ngeliat hal-hal yang potensial Oke Jadi menurut dia ini Wah bakal, bakal, bakal rame nih gitu Terus berbulan-bulan dia meng-confidence gue buat bikin Tapi guenya kayak, ah udah ah capek, males, ogah Kenapa dia gak bikin sendiri? Kenapa dia perlu meng-confidence? Emang orangnya kayak begitu Jadi dia kalau melihat sesuatu yang potensial Dia akan suruh orang-orang terdekat dia untuk Tapi dia gak mau ngerjain? Emang ini, emang tipenya kayak gitu Dia punya banyak ideas gitu Cuma, nah jadi kayak gitu tipe-tipe yang kayak Lempar bensin Lempar bensin gitu Ini ada yang bagus nih Atau misalnya ini usaha kayaknya bagus deh Lo coba dia kerjain gitu Jadi tipe-tipe yang emang bisa ngeliat peluang kayak gitu Bahkan gue setahun terakhir ini kan kayak punya Kayak online shop gitu ya Itu pun yang ngasih nama dia gitu Jadi gue selalu percaya nih sekarang nih Kalau apa-apa yang dikasih idam aja tuh pasti hoki Gitu Oh gitu, kasih nama dia hoki? Iya gitu Makanya, tapi mungkin dia emang harus tersembunyi gitu kali ya Iya, iya Terus kenapa namanya HRD Bacot? Ada kata bacot disitu Soalnya ya, seleb-seleb itu yang bikin Oh, gara-gara bener-pure gara-gara itu aja? Bener-pure gara-gara itu aja Dan temen gue tuh ngerasa itu bakal rame Gitu Tapi kan itu nama yang random banget ya? Iya, satu itu random banget Dan dua pas awal-awalnya Wah, yaudah kayaknya ada Certain limit yang kita Yaudah nih, karena namanya kayak begitu Gitu Kayaknya gak bisa lebih gede Dari Apa ya Ya Pokoknya ya paling Waktu itu kemarin mikirnya kayak Yaudahlah Paling ya 10 ribu lah 10 ribu di Twitter juga udah bagus Gitu kan Gitu Atau Apa ya Ya gak bakal lebih Lebih berkembang dari itu lagi lah Udah-udah Karena ya namanya Kurang oke Dan kayaknya kalau masuk Apa namanya Kalau ada Apa ya Misalnya korporat masuk gitu Itu kayak agak gak mungkin Karena namanya gak enak Gitu kan Dan sempat Ada yang Ngomong gitu Ini sama-sama orang Ya orang-orang kantoran juga lah ya Kok namanya kayak gitu sih Gitu Terima kasih ARD bacot kan Dari pada HRD bicara Iya Ya kan Iya Kalau HRD berpendapat HRD berpendapat Terlalu normatif itu Iya Karena ini lu kan akun ini kan Akun anonim kan awalnya kan Awalnya akun anonim kan Lu bukan akun instansi pemerintahan Bukan Makanya gak cocok Emang bener Terus di Twitter 10 ribu lu targetin sebenarnya awal-awal kan Iya 10 ribu Gue mau nge-spill mantan bos gue Waktu itu Oh boleh spill mantan bos Iya Jadi gue kayak Oh 10 ribu gue spill nih mantan bos gue Kan kalau jaman Sampai sekarang masih sih Sampai sekarang masih spill Bikin thread kan Bikin thread di internet Kalau jaman dulu kan Eh jaman waktu itu 2019 Bikin thread Apa ya Bikin thread Oh iya pacar aku selingkuh Iya Aku dihamili Aku dihamili Tapi tidak ditanggung jawab Terus Jadinya kayak Nanti kalau udah 10 ribu gue spill nih mantan bos gue Dan laki-laki lu spill Enggak Kenapa gak lu spill Soalnya Dari 0 sampai 10 ribu Dari Selama 0 sampai 10 ribu itu Dia ngajak gue makan Terus minta maaf Jadi gak jadi gue spill Tapi bos lu tau Lu tuh HRD bacot waktu itu Si mantan bos gue itu Gue gak tau ya Tapi dia follow sih Oh dia follow Iya Dulu dia sering Sering kayak ngekot-ngekot gitu Terus gue suka ketawa-ketawa aja Ih tau gak ya Tau gak ya Lucu banget sih Iya lucu Tapi sekarang dia akunnya udah hilang sih Gak tau dia dimana sekarang Oh gitu Oke Jadi emang lu bener-bener Pertama kali lu bikin akun tuh di twitter ya Twitter? Twitter ya? Iya Oh oke Sebenernya di link-in Sebenernya maunya di link-in Kayak itu gitu Tapi akhirnya kenapa gak lanjut di link-in? Karena di band akunnya Oh lu bikin pake akun personal Iya jadi Aduh jangan ditiru ya guys Tapi gue tadinya tuh bikin akunnya tuh Akun ala-ala cewek gitu loh Ada persona ceweknya? Persona cewek gitu Cewek-cewek cakep gitu kan Terus nge-at-at-in orang dulu tuh Pake nama cewek juga gitu Bisa kalau cowok mah ayo aja nih Ayo aja Iya kan Terus nanti baru diganti namanya Jadi di HRD baco Iya Tapi baru jalan nge-at-nge-at-in berapa gitu Langsung di-block sama link-innya Kenapa? Iya si akunnya Gak tau ya mungkin dianggapnya kayak ini kali ya Terlalu banyak nge-at orang Terlalu banyak nge-at orang kali ya gitu Sama e-commerce juga pernah bikin akun Terus diamain? Berapa hari di-ban Oh iya Sedih banget Kayaknya ada yang nge-repot ya Karena mungkin dianggapnya ini bukan orang kan Karena aku telah bikinnya pake akun personal Oh bukan company gitu ya Iya Nah kan gue kira gue Ini gue juga udah pernah cerita sih Jadi gue nanya sama Cici Lani Lani Widjaya Dia bilang iya kayaknya karena Dibikinnya pake akun personal Bukan pake akun company Perusahaan Iya Kalau mau bikin pake akun company aja Itu gak apa-apa Oh gitu teman-teman Sampai sekarang belum bikin lagi Jadi dulu Rame loh waktu itu Oh iya Kita kan ya Kita mencoba memindahkan Apa yang itu kan Iya Konten yang di IG Kita masukin disitu kan Oh rame pada follow Pada follow Pada ad-ad gitu kan Abis itu Ilang Ilang akunnya Gak bisa diakses Ya Ternyata memang link-in Kurang bersahabat Sama Kayak begitu-begituan Oke Iya sih Iya Sekarang itu Follower di Twitter berapa? 840 ribuan Oke Iya Banyak loh Iya lumayan 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 Terus ada di Instagram juga Ada Instagram juga TikTok juga ada TikTok juga ada Tapi paling rame di Twitter ya Paling rame di Twitter Tapi S per tahun ini Di Instagram Sudah mulai 50-50 Oh 50-50 Tapi kan gini kan ya Dari semua pilihan Memang Lu memilih kontennya Memang untuk Spill-spillan kerja Di HRD gitu kan Karena lu basically Memang HRD juga Sebenernya gak Spill-spillan sih Karena Akhirnya tuh Apa ya Meniru Akun-akun lain juga Kalau jaman 2019 Kayaknya gak terlalu banyak Manvest Sekali ya Manvest tuh Akun Ini loh Yang lu kirim DM Anoli Nanti Otomatis Nge-post gitu kan Tapi Dulu tuh Kayaknya gue tuh Nge-ini Nge-niru-niru Beberapa Celeb tweet gitu ya Yang suka Bikin kayak Confession-confession gitu loh Misalnya Kayak Ceritain dong Soal Sesuatu gitu Misalnya Kayak dulu Si Pocong kan Arief Muhammad kan Iya Ceritain misalnya Soal Affair di kantor gitu Nanti Ada aja tuh Ceritanya Apa ya Kayak Ceritanya seru banget gitu kan Nah Kalau udah ada Satu cerita yang seru Itu biasanya Banyak tuh Yang akhirnya Cerita-cerita juga Jadi awalnya Emang Emang Dari DM Kita post Dari DM Kita post Nah Itu Cerita-ceritanya Memang Lebih ke Apa ya Kehidupan Seputar Pekerjaan Lah gitu Jadi gak Cuma Soal Kerjanya aja Atau misalnya Ada Kayak Wah disini Parah bos Aku toxic Kayak gitu Cuma Lebih ke Misalnya Yang kayak gini Gue inget banget Ini Soalnya Cerita awal-awal Ya Min Orang-orang Pake Di kantor Aku Pake Macbook Aku Aku Jadinya Minder Gitu Karena Tapi itu Mahal Aku harus Kayak gimana Ya Yang gitu Lanyanya Tapi ke Aku Ya 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 Itu kan Sebenernya Iya Curhat lah Curhat lah Ya Gitu Jadi ya Sebenernya Dibanding yang Kayak Kerjaan Kerjaannya Lebih ke Banyak yang Masih related Ke kerjaan lah Gitu Atau gak Apa Yang Sandwich generation Gitu misalnya Gue udah gak sanggup lagi Karena Oh ini Jadi curhat lah Ayah gue kayak gini Ibu gue kayak begini Gue masih harus Ini Apa Ngebiayain adek-adek gue Tapi Mereka Sama Sama gue Kayaknya Gak menghargai banget Yang gitu-gitu Terus tolong ya Min Ditanya Tanyain ke Followernya Gue harus ngapain Gitu Jadi Selalu formatnya kayak gitu Tanyain followernya Gue harus ngapain Tanyain followernya Kayak parantara Kayak gitu Tapi lu ini gak sih Ketika itu berkembang Begitu Luar biasa Followers lu banyak Terus engagement Tinggi banget Kaget gak sih Lu expect gak Sampai sebegitunya Sebenernya Gak expect Sampai sebegitunya Karena tadi Karena namanya Gak enak nih Gue bilang Ya palingnya Ya paling segitulah Gitu Ya Paling berapa ribu Sampai sepuluh ribuan Gitu Ya pas Ada saat Overnight dia naik 30 atau 40 ribu Gue langsung kaget Wih gila Kenapa nih Gitu Eh gak kenapa Tau sih kenapa Gara-gara ada satu Gue nge-repost satu video Gitu loh Yang soal buruh cikarang Gitu Jadinya kayak Wah ini ya Apa Ternyata Rame juga ya Gitu Gitu sih Tapi lu gimana Menghandle Karena kan gini Orang kan Sekarang kan banyak Yang berlomba-lomba Pengen supaya followers Ya banyak Karena ya Gak bisa dipungkiri Fame dapet Ya kan Otomatis juga Duit dapet Ya kan Itu masih dipungkiri Tapi kan gini Itu kan pressure-nya juga gede Dan this is not for everyone Gue yakin Karena gak semua orang tuh Bisa menghandle fame Dan pressure Seperti itu Lu gimana Apalagi kan DM Banyak masuk Notifikasi Gini ya Kalau yang followers Mungkin gak pernah Sampai begitu banyak ya Kalau notifikasi Itu dinyalain Itu kayak air Air Nyalain terus Di alaman home Lu gimana Caranya menghandle Air admin Akhirnya air admin Di 7 ribu gue inget Gue bilang Di sebuah War Mindo War Mindo Di War Mindo Gue bilang Ke si temen gue ini Capek deh gue Apa namanya ya Kalau ada DM kan harus di capture Di cut dulu Terus Di postin Satu-satu Gitu kan Terus Apa namanya Yaudah ini aja Apa ajakin Orang lain jadi admin aja Gitu Terus dia nyebut nama Si ini nih Di setiap tweet Nongol Oh yang nge-replay itu Tweet-tweet lu Ada Ajak dia aja Gitu Oh pertimbangannya itu doang Pertimbangannya itu doang Dia selalu nongol Gitu kan Selalu reply Gitu Nah Oh iya yaudah deh Gue DM gitu kan Mau ngajakin Nah Tapi Di 7 ribu tuh juga gue nge-tweet Gitu Kayak Ada yang Apa mau bantu jadi admin Tapi harus Orang HR ya Gitu Nah disitu Eza bales Oh Eza bales Eza bales Iya Terus Tapi gue bilang Gak mau ah Lu udah terkenal Oh di 2 ke itu udah Idea rame ya Iya Dia udah Di Youtube tuh Kayaknya udah 200 ribu Atau 300 ribu Oh iya Dia udah jadi influencer lah ya Udah jadi influencer Gak mau ah Lu terkenal gitu Terus Yaudah Akhirnya kita Jadi nih Ngajak ketemu si Orang ini Yang sering bales-bales ini Nah Bahkan dia ngiranya Gue nih kayak abang-abang gitu loh Jadi kayak Oh ngiranya lu cowok Cowok Gitu Jadi dia Nge-chat gue tuh Iya bang Gue udah di kokas bang Lu dimana bang Gitu kan Kadang gini ya Kadang-kadang gue juga Berapa kali gitu kan Eh ternyata adminnya cewek Adminnya cewek Kadang-kadang soalnya Kalau akun-akun anonim gitu Gue ya Subconsciously gue gak expect Adminnya cewek Soalnya Gue pasti ngira cowok Apalagi kalau gaya bahasanya Gaya bahasa yang memang Ini Selengean Dan dimanggil lu bang Iya Terus pas ketemu lu Kaget lah gitu Cewek dua lagi Oh sorry you mbak Iya sorry mbak Gitu kan Tapi yaudah Jadinya dia join Dia join Langsung dikasih Oh iya Semua admin yang masuk ke kita Emang selalu dikasih Probation dan KPI Oh udah buka kantor Kantor beneran lah ya Oh oke Ya gue bilang kayak Ya lu join Tapi ini ya Target 10 ribu ya Gitu Yaudah Tapi of course harus ada Do and don'tsnya juga dong Ada do and don'ts Biar gak terlalu kelewat batas Sebenernya waktu kemarin itu Eh waktu pas awal-awal itu Gak terlalu ada do and don'ts Gimana-gimana sih Jadi ya Liat dari reaksi aja Gitu Kalau orang marah Oh iya berarti ini gak boleh Kalau orang reply kayak gini Oh berarti Ini udah apa ya Crossing the line lah Gitu-gitu Jadi kita Empat tahun ini tuh Memang mengumpulkan Banyak pelajaran berarti Ya gimana Ya supaya kontennya Gak Apa ya Ya gak menimbulkan Amarah Netizen Dan huru harah Dan huru harah Iya-iya Tapi kan ada beberapa kali Tweet tuh rame kan Dan bikin heboh kan Kayak gue masih inget tuh Yang waktu itu Ini kan Yang lu spill Apa tuh Yang ada CEO tuh Punya fetish Oh iya-iya Itu kan rame banget Rame banget Rame banget Dan Sampai bener-bener ke Ada pendampingan Gue sempat ngundang Itu tuh siapa Netferoke Kan Karena mereka yang ngedampingin tuh Iya tuh sampai kayak gitu Iya sampai kayak gitu Dan Ya emang Ada Kalau case-case kayak gitu Kita pasti publish sih Karena Buat Apa ya Tujuannya bukan Sebenernya tujuannya bukan Buat mem Apa ya Mempermalukan Mempermalukan si Atau Apa ya Mengadili si pelaku Tapi lebih kayak Ngasih awareness gitu Kalau Ini Ini bisa terjadi loh Gitu Dan kalau terjadi Yang dilakukan Harus apa Karena kita juga kan Pas Kalau Ngespil yang kayak gitu Gak pernah Dikasih tau Itu pelakunya siapa Atau Perusahaannya apa Gitu Tapi ya Biarlah netizen yang Menemukan Tapi memang Ternyata Akhirnya gue menemukan jawabannya Ketika gue Scroll Iya Dan itu pun Kitanya juga Padahal sebenernya Udah Di Apa Di sensornya udah ketat banget Tetap aja Ke Netizen Dengan kemampuan detektifnya Keren abis Iya Iya Tapi Apa ya Gue kadang ngeliatin soal begini Ini kadang-kadang terjadi karena Abuse of power Dan orang ini merasa Gak cuman orang ya Orang-orang ini merasa Kalau mereka tuh punya kuasa Ya Akhirnya terjadi gitu Cuman bedanya mungkin si korban ini Ini ya Untungnya gak sampai Yang parah banget Dan akhirnya dia Ini kan Dia mau speak up juga kan Walaupun gak gampang Gak gampang Dan itu Waktunya juga Dia butuh Berapa lama Untuk akhirnya Speak up kan Dari Dari kejadiannya Gitu sih Betul Betul Ini lah ya Kalau misalnya Kayak lu cowok gitu Lu punya duit Tapi juga jangan so Kegantengan juga lah Nggak semua cewek Mau sama lu Benar 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 Packagingnya Luks Luks Kayak gitu Iya Iya Repot emang Cuman gini kan Itu kan pasti akan ada Serangan juga Ke lu Iya kan Ke akun HRD bacot tuh Atau Ya Orang yang mungkin Yang merasa Oh ini gua nih Ngomongin Pastikan akan Wah gue mau nyerang balik Itu gimana Lu orang menghandlenya Nah jujur Sama ini Dicewekin aja Dicewekin aja Saya harus Dicewekin aja Serius Dicewekin aja Karena Ya tadi kita bilang Karena kita udah sensor ketat Jadi Sebenernya Kita tidak Confirm atau Tidak confirm Atau tidak deny Kalau itu dia Kalau misalnya kita jawab Justru Itu malah Confirm kan Iya Kayak Dicewekin Jadi kayak Jadi ngambang aja Ngambang aja Karena Pasti Masuk ke DM Masuk ke email Masuk ke whatsapp Kita kan Gitu kan Misalnya ngajak ketemu Via zoom Atau enggak Mengajak Ketemu di suatu tempat Gitu kan Untuk klarifikasi Gitu Terus yaudah Kayak Oh iya Mau klarifikasi apa ya kak Apa yang mau diklarifikasi Apa yang mau diklarifikasi Betul saya itu pelakunya Saya melakukan itu Kan gak mungkin dong Iya makanya Tapi kalau orang sampai kayak gitu Biasanya Yaudah benar saya pelakunya Gitu Jadi Secara langsung Jadi kayak Udah kita diamin aja Anda mau klarifikasi Berarti Anda mengakui Itu Anda Bener Fetis saya sama Cewek pakai seragam pramugari Saya sampai beli ini Ini Koleksi Bentuknya Itu kacau bang Gila itu Itu tahun berapa ya Pas pandemi 2021 2021 Kayaknya pas pandemi Gila sih Terus sekarang Timnya HRD Bacot Berapa sih Sembilan Sembilan Itu Semua jadi admin Enggak Jadi ada Di twitter tuh Dua Tadi yang gue rekrut Pertama jadi admin itu Itu Sampai sekarang Iya di twitter Tapi dia tuh Muter-muter Bikin podcast Iya Bikin konten video Hampir setahun juga Iya gitu Jadi dia Udah Rotasi kemana-mana lah Ceritanya All rounders Iya Terus Chandra yang pernah kesini Yaitu di twitter Terus Kita di instagram Ada Dua Terus Yang ngurusin Apa namanya Partnership Business Ada Ae gue satu Terus Yaudah Saya instagram Gitu Sama editor Buat video Gitu Lu gak menyediakan Ini Layanan psikologi Buat para admin Itu Oh Kita udah Bikin training Gangguan Gangguan mentalnya Itu kenceng Sekali Iya Tapi kita Yang Apa ya Gue sama temen Gue Terus yang si Chandra Sama si admin Yang satu lagi Yang tadi udah all rounders itu Admin pertama Admin pertama itu Dia Kita semua Psikologi Emang Tapi tahun lalu tuh Kita udah kayak bikin training Psychological first aid Buat ngebantu Yang ngedm kita Apalagi kalau masalah-masalahnya Lumayan Ke masalah Yang Apa ya Ke psikologis lah Karena kadang-kadang Yang ngedm itu Agak Ini sih Agak Lumayan Kasusnya agak lumayan Serem-serem juga Kadang-kadang Dan kita tuh Sebenernya Suka bertanya-tanya Kita punya kapasitas Buat ngebantu gak sih Yang kayak gini Karena kan Untuk kayak gitu Sebenernya kan dibutuhkan Lu skill jadi counselor Bener Iya Jadi Paling gak kita kasih First aid nya dulu lah Gitu Pas ngebales Karena Kita pun Meskipun Psikologi Tapi kan Kita udah kayak Di HR lama gitu Jadi mungkin udah Gak terlalu Ini ya Untuk yang counseling gitu Karena Ini for information aja Psikologi tuh ada macam-macam Macam-macam Kalau HR Biasanya tuh Psikologi Industri Kalau yang buat Curhat counselor itu tuh Psikologi klinis Klinis Itu beda sebenarnya Jadi biar pun sama-sama Psikolog Tapi ya Profesi psikolog sendiri Harus belajar lagi Harus belajar lagi S2 profesi Iya Makanya beda-beda Ya kena mental Adalah gilirannya Satu-satu Tiap tahun Rotasi Siapa yang kena mental Iya Karena kan Apa ya Mungkin Fem Ketika kita bilang Fem itu kan dapet kan Ya orang mungkin Banyak yang seneng Tapi kan orang yang gak suka Juga banyak Dan hate comment itu Kadang-kadang Ya suka gak suka ya Kalau sampai kebaca sama lu kan Iya Pasti Ya sedikit inilah Tapi ya mau lu cuekin gimana pun Tapi kalau Terus-terus sana kan Jadi ke Kayak gunung ini kan Fenomena gunung es Iya sih Cuma Masing-masing kita udah Kayaknya selama 4 tahun terakhir Udah Udah dapet ya Kepikiran masih Kebawah stres masih Kalau Lihat Komen atau Ya komen lah ya Karena Biasanya yang Agak lebih sadis kan di komen Kalau di DM tuh Kalau sampai DM tuh Berarti emang orangnya baik Mau negor gitu Tapi kalau di komen publicly tuh Biasanya kayak Oh iya emang Emang dia emang mau Ngari perhatian aja lah Iya atau enggak Emang mau Nggak tengah-ngatahin aja gitu Nah yaudah Masih sih 3-4 hari Kepikiran gitu-gitu Yang lain juga Cuma kayak Udah Masing-masing Kayak udah Inilah ya Dan temen-temennya Kita-kitanya juga Yaudah pak Emang orang tuh Nggak ngerti Ya gitu lah Kita Udah tahu cara At least Ngesupportnya kayak gimana Kalau ada yang satu Yang lagi kena mental Kayak gue sendiri Baru Baru kena Masalah Sebulan yang lalu Gitu kan Tapi yaudah Terus kayak Yaudah lah Paling kepikiran 3 hari 4 hari Abis itu Biasa lagi Kayak gitu aja Kalau yang komennya Itu yang ngata-ngatain dong Yang parah mah Lu pin aja komennya Oh iya Biar netizen lain Yang mau hakim Gue suka gitu Soalnya Tepet-tepet gue balesin Gue pin aja Biar mereka yang Di bantai rame-rame Itu bagus Lebih enaknya begitu Jadi lu gak usah Pusing-pusing Bener-bener Ntar gue coba ya Jiwa juga lebih damai Lebih damai Terus kan gini ya Berarti kan kalian Kebanyakan profesinya HR kan Dan gue juga sering Lihat di tweet kalian Juga banyak Membahas tentang Masalah-masalah Di seputar dunia HRD juga Nah kalau lu sendiri Sebenarnya Ketika lu bikin akun ini Pasti lu juga Ada keinginan Untuk raise awareness Tentang HRD sendiri Tapi Kalau yang gue liat Ini opini gue Gue ngeliat Sebenarnya Fungsi HRD sendiri Di Indonesia Khususnya Itu kan sering Kadang-kadang Dianggap HRD cuma fungsinya Administrasi doang Cuma ngurusin gaji Ngurusin Apa tuh Absen Lalu kalau enggak Recruit-recruit doang Udah kan Paling sebatas itu doang Tapi sebenarnya Kalau kita telah lagi HRD sendiri Kan ada kata human Ada kata Development juga Nah lu sendiri Ngeliat nih Ini gimana nih Yang terjadi di Indonesia Problem-problem Sebenarnya apa sih Yang akhirnya Membuat HRD tuh Jadi stigma Jadi begitu aja gitu Macem-macem sih Yang sering lu lihat Bener-bener dari pengalaman lu juga Ya dari Misalnya dari Pemilik perusahaan Owner atau apa Juga Nganggepnya Ya HRD kayak gitu doang Kerjanya Jadi udah Begitulah kerjanya Apalagi kan di kita Di Indonesia kan Kebanyakan Apa ya Perusahaannya bukan perusahaan Kayak multinasional gitu kan Kebanyakan ya Family owned gitu Ya family owned Juga pun Butuh yang Udah Apa ya Beroperasi Berpuluh-puluh tahun Kali ya Yang udah mulai Sadar nih Pentingnya HRD tuh Kayak gimana gitu HRD tuh sebenernya bisa Bantu secara Strategi orang gitu loh Tapi Kalau yang Lain ya Udah Emang fungsi HRD ya Mereka taunya ya Emang buat ngegaji Buat ngerekrut Sama ya itu Ya kayak Administrasi banget Administrasi banget lah Atau gak Penegak peraturan Kayak satpam Satpam tak Iya Iya jadi kayak Apa Ngemencatat siapa yang telat Iya Iya Atau Menegur Siapa yang Apa Kayak agak kurang Inilah Gitu sih Ya tapi gimana Kan sebagai HRD kan Tapi sebenernya kan Ada tugas sebenernya Yang jauh lebih Luas kan Dibandingkan Cuman itu doang kan Nah lu sendiri deh Let's say Sebagai HRD nih Lu gimana Supaya Itu tuh Fungsi HRD tuh Bener-bener bisa optimal Gitu Kalau lu sendiri Berbadi sebagai HRD Tergantung sih sebenernya Ya balik lagi Si Apa ya Perusahaannya Dan Apa ya Ownernya mau Mau Maunya apa Gitu Karena Gue pernah ketemu Owner yang Udah lah kamu gak usah canggih-canggih Gitu Saya cuma butuh kamu buat Nge Apa Nge Rekrut orang Gitu Gitu Jadi emang Tergantung kebutuhannya Juga sih Gitu Tapi kan ada Ada juga yang Kayak Ya ada yang Kayak Oh gue mau Ekspansi nih Bikin cabang 20 gitu Misalnya Ini orangnya harus Kita butuh berapa orang Bisa deploy berapa lama Kayak gitu Kayak gitu Nah Beda-beda sih Tergantung kebutuhannya juga Jadi emang harus ngobrol nih Misalnya SHR pas ketemu sama Tergantung ya Tapi kalau staff ya Kalau staff tuh Biasanya kan emang Banyak kan ngerjain administrasi Tapi kalau misalnya Udah yang kayak level-level Udah mid ke atas Yang Biasanya kan Bossnya tuh langsung Apa ya Ya GM Atau gak misalnya Ke CEO atau CEO gitu Ya nanya Saya bisa Saya bisa Bantu apa Gitu Atau Di sini Kebutuhannya apa People issuesnya apa Jadi berangkat dari situ aja sih Kalau bisa gue Karena ada Ya itu yang tadi gue bilang Ada bahkan owner yang kayak Udah lah kamu Gak usah lah bikin yang canggih-canggih Gitu Saya gak butuh Kamu bikin sistem Bikin apa gitu-gitu Tugas kamu ya Harus Bisa rekrut Orang gajian on time Gitu Udah gitu aja Dia gak butuh yang lain Gitu sih Apa Ya beda-beda ya Tiap organisasi Kebutuhannya Dan Gak semua orang juga Bisa kayak Apa Apa ya Diagnos Kebutuhan Organisasinya Itu kayak gimana Gitu Jadi itu Juga perlu Apa ya Ya perlu Perlu Jumlah Mungkin kompetensi juga Gitu Iya Tapi kan akhirnya Karena seperti itu Kalo yang gue lihat SR sering jadi sasaran tembak Kalo karyawan komplain Ya tapi kayaknya di Worldwide kayak gitu Worldwide kayak gitu Worldwide juga begitu sih Sebenernya Iya Kayak gini lah As simple Kadang-kadang kan Ini juga komplain gue juga sih Misalnya kayak Interview lah Interview kan Akhirnya jadi kayak Tanya jawab template Iya kan Kalo pertanyaannya A Ya jawabnya pokoknya begini Kalo ini Jadi kayak bener-bener salah Bener-bener salah Kalo sebenernya kan interview itu kan Gunanya menggali Menggali Untuk mengenal Iya Nah itu juga Itu concern gue juga sih Kalo misalnya Kayak Itu kan jatuhnya The technician recruitment Ya gitu ya Ya mungkin juga banyak juga Bahkan yang Backgroundnya psikologi ya Kadang-kadang tuh Nggak Nggak Masih nggak ngerti Apa ya Cara interview Ya Gue gampangnya bilang Cara interview lah ya Cara interview yang Bener gitu Simple kayak misalnya Building raport ya Iya Building raport Itu kan kayak Ya udah Ya lu membangun Menjalin hubungan Sama orang yang lu ajak ngomong Biar nanti kita ngomongnya Bisa di relax Enak Ya itu banyak yang Nggak ngerti juga Yang baru Mungkin dia udah kerja 10 tahun Terus baru dikasih Trending sama kantornya Baru nge Baru nge Oh kayak gitu ya Gitu Tapi itu kan diajarin kan Sebenernya pas lagi kulit Enggak Nggak diajarin Serius nggak diajarin Kalau psikologi ya Diajarin interview Tapi kalau Yang lain kan Nggak Nggak tahu ya mungkin Ada social science Yang lain mungkin diajarin Cuma banyak hal yang Karena gue sering ikut Training HR kan Dan itu tuh Yang ikut tuh Banyak yang udah Pengalaman 20-30 tahun Dan banyak yang Hal-hal yang Oh kayak gitu ya Oh baru tahu Oh kalau kayak gini Berarti saya harus Caranya kayak gimana Gitu Kayak Buset dah Udah kerja Lama banget Gitu ya Jatuhnya Kasarnya ya Kasarnya Kayak gini Ayah kagak tahu Lu ngapain aja Selama ini Gitu kan Ya mohon maaf ya Senior-seniorku Jangan marah Ya gitu Gue agak bingung gitu loh Selama Jadi Emang Nggak pernah Ya nggak pernah Diajarin aja Atau nggak mungkin Di kantornya juga Nggak ada Training yang proper juga Dari acara Atau nggak Ya atasannya juga Atasannya yang Kepala HRD Atau kepala bagian HRD Juga Nggak Apa ya Nggak transfer ilmu lah Atau apa gitu Ke staff-staffnya Itu kadang-kadang Sering gulit juga HRD akhirnya dicomot Dari orang yang bukan backgroundnya Banyak Kuliah psikologi gitu Jadi mereka nggak belajar Tentang ini Tapi ya sebenarnya itu Kalau ada Kalau ada Ya kalau pas masuk Dibekalin training Atau apa Atau Ya minimal sharing session lah Dari atasannya Ya Seharusnya bisa-bisa aja sih Karena Ini lucunya ya Lucunya ya Orang-orang yang cabutan Yang bukan dari Psikologi Psikologi Misalnya orang yang bukan Tadi ya dari HR Misalnya orang accounting Atau orang finance Atau orang bisnis ya Biasanya tuh Lebih bagus Lebih bagus Lebih bagus Dari Buat jadi orang HR Karena mereka Ngerti bisnis Ngerti proses Ngerti proses bisnisnya Ngerti apa Yang dibutuhin Sama orang-orang Di Ini ya Ngerti pain point Ngerti pain pointnya Orang-orang Jadi mereka tuh bisa Ngasih solusi Atau ngasih Ini tuh lebih bagus Justru Dan makanya Kalau lihat-lihat Orang Yang jadi HR director Itu tuh Biasanya Kalau gak Bekas orang bisnis Orang finance Gitu Iya Karena sekarang kan Ada istilah HRBP ya HRBP Iya Business partner Business partner Jadi mereka nih HR nih Juga harus paham Bisnisnya juga Iya Untuk keperluan Ya company-nya sendiri juga Kita balik lagi Kayak yang tadi Interview ya Sebenernya kalau misalnya Interviewnya jawab Jadi jawab Bener-bener salah Ya berarti mungkin Mungkin aja dia Nggak ngerti Business proses Di divisi Atau di posisi Yang si kandidat ini Gitu Padahal kan sebenernya Pertanyaannya bisa di custom loh Gitu Kalau misalnya Apa ya Lu mengalami Misalnya masalah seperti ini Misalnya Ceritain dong Apa yang waktu itu Lu lakuin Gitu Kan bisa di custom Jadi kayak gitu Betul Probing question Iya Probing question Dan sebenarnya Kalau dalam interview Kan ada prinsip Lima why Misalnya Satu topik pertanyaan Ya lu Gali ya Karena why pertama itu Biasanya Jawaban yang bener-bener Ya Cuman permukaan doang Permukaan doang Lu nggak bisa menilai Dari hanya pertanyaan Why pertama Harus Gali sampai why kelima Biasanya baru ketemu Baru ketemu Iya Biasanya kan Kalau ya Ceritain ada Oh iya Saya pernah ketemu Bug Lalu saya dan tim saya Menyelesaikan Menyelesaikannya Udah Beres Beres Terus Gimana Kan bisa digali kan Oke Tim lu tuh Ada berapa orang Gimana Bagi tugasnya Gimana Terus bagai itu Bahan-bahannya Banyak 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 Bisa digali Iya Kalau Mentok sampai situ Makanya Kadang-kadang Ya gini ya Gue juga pernah di interview Kadang-kadang Akhirnya Gue merasa Ini kayak jemen Formalitas doang Dan ketika Misalnya Oke Silahkan kandidat Mempertanya Ya gue Memberikan pertanyaan Yang mungkin Lu harus berpikir Intinya adalah Kognitif Sama Later thinking Lu yang jadi Gua asa Gua asa balik Iya Tapi ntar lu di judge Jadi kayak Bahwee Menyusahkan Menyusahkan Terlalu kritis nih Kandidatnya Kalau gue sih Gak masalah Karena gini Even kayak Gue tuh Pernahal belum lama Dapet ada orang DM gue di link-innya Jadi dia nih Kayak venture capital Gitu lah Dia nawarin gue Eh ini gue ada company gue Yang salah satu Portfolio gue Butuh marketing Disini Disini Oke Gue bilang oke yang boleh Gue pengen lihat Opportunity kayak seperti apa sih Oke Dia Akhirnya dia refer Ke Inilah ya Atsar Di company Dia itu Udah tuh Orang ini DM gue Juga di link-in Ya Pada intinya menjelaskan Kalau dia kerjanya Kerjanya di Singapur Ternyata Gue bilang Gue gak tinggal di Singapur Gak masalah Dia jawabnya gitu doang Gak masalah Oke Kalau begitu Harusnya ada Tunjangan dong Biar gue tinggal di Singapur Kan Gue goblok Kalau gue Suruh gue kerja di Singapur Tapi lo gak kasih gue tempat tinggal At least Atau gue misalnya Ya apa kayak Selama sebulan Gue biaya gue makan Gitu kan Dia bilang Dia gak tau Lah Lalu gimana Masa lu gak Lihat gue ini kan Apa Gue Orang Indonesia Gue tinggal di Indonesia Iya Dia tau Yang penting Gue kirim CV dulu Gue gak mau kirim CV Karena CV itu Banyak ada data-data pribadi Apalagi ini Masih gak jelas Lo gak bisa gue Make sure Make sure ke gue Kalau Gue dapet tunjangan Atau enggak Oke deh Dia bilang Gue coba tanyakan Kepimpinan gue dulu Ke bos Besoknya di DM gue Ingat ya Pertanyaan gue Gue dapet tunjangan Atau enggak Di Singapur Lo tau dia jawab gue apa Jawaban template ala HRD Oh kita tidak bisa meneruskan Karena kita sudah menemukan Kandidat yang baru Blah-blah Gue screenshot kan Iya terus Gue screenshot Gue kasih itu ke visinya HRD lu ini gimana sih Ini kan pertanyaan gue Adalah Gue dapet tunjangan Atau enggak Kalau misalnya gue diterima Dan gue kerja di Singapur Kenapa dia jawabannya kayak begini Dan itu visi sampe akhirnya On behalf Katanya HRD ini Gue say sorry Kan Itu kan berarti kan Kayak tadi Kalo gue tanya kan Pertanyaan jadi bener-bener salah Bener-bener salah Dan gak nyambung Akhirnya Konteksnya apa Jawabannya apa Iya bener-bener Iya sih Iya Itu bukan orang Indonesia Itu orang Singapur Orang Singapur Sama aja Sama aja Memang Worldwide Ininya sama lah Komplain Komplainannya sama Sebenernya Kalo yang gue liat Tapi Ya gitu Sebenernya Dari Banyak komunitas-komunitas Ajar juga kan Yang sebenernya Udah Para Bukan para admin Gara sosmed Admin gitu kan Para praktisi Para praktisi Atau para Pengurus Pengurus ya Pengurus-pengurus komunitas itu Udah Membantu nih Teman-teman Di komunitas HR Supaya Kita Shifting lah Dari HR administrasi Ke Ya itu Bisa jadi bisnis partner Bisa dipercaya sama Manajemen Sama owner Buat bikin Apa ya Ngasih masukan-masukan Gitu lah Buat bisnis Ya itu juga Secara Secara beneran Kalo gue kan Jatuhnya kalo HRD Bacot tuh Sebenernya nama aja HRD Bacot kan Cuma kan kita kan Ngesurf Populasi luas kan Nah cuma Kalo yang HR-HR kan Udah ada Komunitas-komunitas Yang Bahkan Udah lama ya Udah 10 tahun Gitu Itu ya Mereka rutin Ngadain Sharing session Atau misalnya Apa Mengundang Trainer Atau apa Buat Ya Apa ya namanya Buat ngasih Inilah ya Ngasih Ilmu baru Gitu Bahkan yang dari luar-luar negeri Mereka suka datengin tuh Buat Ngasih insight-insight baru Gitu Kita harus Gimana sih Gitu Nah itu Belajar tuh Ikut Biar knowledge-nya nambah Iya biar knowledge-nya nambah Level up Dan ternyata Masih banyak juga Kok yang DM kita Yang HR-HR ya Gitu Kalau aku mau ikut Pelatihan Dimana Atau misalnya Ada Kalau kayak Komunitas gitu Ada gak sih Ada banyak Sebenernya Gitu kan Cuma ya Di WA Apa di Sekarang udah mulai Pindah ada yang ke Telegram Gitu kan Jadi lebih gampang Kalau WA kan harus Ngechat admin-nya dulu Gitu Kalau Telegram tinggal join Iya Kalau Telegram tinggal join Gitu Sebenernya ada kok Gitu Kalau mau belajar Dan mau diskus Saling diskusi Gitu tuh ada Ada grup yang memang Buat diskusi Buat level up ya Bukan grup buat blacklist Calon kandidat Oh iya gak ada itu Gak ada kok Itu sering Sering di Sering di Bukan di linkin Katanya ada grup Kayak begitu Katanya jadi gak boleh Macem-macem Terbakal di blacklist Satu Ini Adjar satu Indonesia Gue pikir Adjar satu Indonesia Seberapa Banyak Seberapa Banyak Gitu Paling Ada sih Misalnya Yang satu Industri Gitu Cuma yang satu Industri Mereka gak ngomongin Blacklist Blacklist Candidat Kecuali Ini ya Kalau ada informally Biasanya kan Misalnya Orang banking Saling kenal Atau orang advertising Saling kenal Nanti pas lagi ketemu Eh lu tau sih ini Terus jadi nge-gosip Gitu Paling kayak gitu Sih Grup khusus Seperti itu gak ada Gak ada Soal gosipnya Mirip-mirip Kayak Hitler Mati di Garut Soalnya Jadi gak pernah Gak tau ini Bener atau enggak Oke Ada pertanyaan Kemarin Di komen Di Youtube E-commerce Ada yang Nanya Tentang Mungkin gue Kayaknya cocok Buat menjawab ini Pandangan Kalau orang tuh Umur di atas 40 tahun Ketika kalau misalnya Mau nyari kerjaan Susah Katanya Lebih susah Lebih tepatnya Bentar gak sih Kenyataannya kayak gitu Kalau entry level Atau misalnya Posisi-posisi yang Apa ya Staff gitu Misalnya Administrasi Atau Ya Administrasi Atau misalnya Operator Kayak gitu Emang agak susah sih Gue Tidak Apa Tidak memungkiri Memang sulit Cuma Kalau udah Mid level gitu Masih bisa sih Pindah-pindah gitu Kalau misalnya dia udah Ya level kayak Supervisor Asmen gitu Dan Itu masih bisa pindah sih Cuma kalau Kalau yang Entry level Job itu Emang agak Susah Karena saingannya Lebih muda gitu Dan yang lebih muda pun Dicap Maksimal 25 tahun Ya makin-makin Makin susah kan Contohnya gampangnya kayak gini deh Sekarang lagi banyak Kerjaan host live streaming Host live streaming itu Itu gue kok agak bingung Ama requirementnya Karena itu maksimal kayak 26 tahun 27 tahun gitu Padahal kan sebenarnya Lo host live streaming Yang cuop-cuop di tiktok tuh Ya umur Berapapun sebenarnya bisa aja Bisa aja sebenarnya gitu Kayak gue umur 30 nih Ya bisa aja sebenarnya Nggak salah gue bisa ngomong gitu kan Atau misalnya Ya muka gue enak dilihat di kamera gitu Kan sebenarnya bisa aja gitu Kenapa harus dibatasi nama umur gitu Itu jujur gue masih nggak ngerti sih Kalau yang Di luar yang Apa ya Di luar yang Kerjaan-kerjaan fisik Ya gue juga masih nggak ngerti sih Kenapa harus dibatasi umurnya gitu Ya memang akan selalu ada sih Cuman ya gitu Kalau gue ngeliatnya Kalau misalnya umur Dapat lebih Tapi masih di staff level Ini nggak sih Ada something wrong Justru nggak sih Dengan orangnya itu sendiri Ya tergantung juga sih Kan ya nggak semua orang juga Ada orang yang kerja Emang yaudah Gue mau kerja Dapat gaji bulanan Segini juga udah cukup Gue nggak Nggak mau naik Apa ya Nggak mau naik jabatan Meskipun mungkin udah pernah ditawarin Karena ya maunya hidupnya ya Apa ya Pressure-nya segini-segini aja Kalau di kerjaan Karena gue mendingan Ngurusin hal lain di luar lah Kayak Di Apa ya Misalnya Atau nggak gue Suka menikmati hidup Ya nggak Nggak apa-apa juga gitu Ya cuma ya Konsekuensinya Pas ada terjadi sesuatu Misalnya perusahaannya Pilot Atau misalnya Perusahaannya merger Atau misalnya Ya dia di Ya di cut lah Gitu misalnya Karena efisiensi Ya jadinya bingung gitu Mau kemana Gitu Oke Tapi berarti itu pilihan kan lah ya Ya itu juga pilihan Ada juga yang Emang nggak dapat kesempatan Tapi kalau misalnya dari dulu Nggak dapat kesempatan Ya Kalau Kalau gue sendiri Misalnya Kalau dari Sampai 5 tahun Sampai 7 tahun Gitu Nggak ada perkembangan Ya mendingan Langsung cari Tempat baru sih Gitu Nah ini Ini juga nih Mumpung lu Jawab kayak begitu Ini kan juga ada Trend seperti ini Kalau lu tetap stay Di perusahaan itu Gaji lu paling Kenaikannya berapa persen Kecil-kecil ya 5 sampai 10% udah Bagus banget Tapi ketika lu pindah Gaji lu tuh bisa naik lebih gede Iya Itu kenapa sih Itu kenapa gitu Apalagi nih Gue kemana sempet ada lihat Ada satu orang tuh bikin reels gitu ya Jadi Dia ada dua orang Yang satu ini tetap stay Setia gitu Yang satu dia pindah Dia memilih pindah Ketemu lagi Beberapa tahun kemudian Tanya gaji ini berapa Gaji gue misalnya segini Gaji dia misalnya 5 ribu Sebelumnya Sebelumnya berarti sekitar Berapa doang gitu lah ya Yang ini naiknya gede banget nih 30% Terus ketemu lagi beberapa tahun kemudian Gaji dia naik mungkin Dari 5 ribu Ke 5.500 dolar Misalnya Yang ini naiknya Jadi 20 ribu Dari sebelumnya mungkin Sekitar 15 ribu Ketemu lagi Ketemu lagi Sampai akhirnya Si orang ini nih Yang pindah-pindah mulu Balik lagi ke perusahaan yang lama nih Ketemu kan Compare gaji berapa Ini gaji bisa berkali-kali lipat Ini gaji segitu-segitu doang Padahal ya itu Kenapa Kenapa orang lebih memilih Menerima orang dari luar Gaji naik berapa Gue gedein Tapi di dalamnya Di dalamnya enggak Ya itu Apa ya Terjadi juga worldwide Ini memang worldwide Ini di Instagram Saya bikin orang luar Apa ya Kalau gue sih ngeliatnya Kalau dari luar tuh Kesannya emang Apa ya Daya tawar lu Lebih tinggi Dan Lu kayaknya bisa bawa sesuatu Buat gue Di tempat yang baru Padahal sebenarnya Enggak juga Belum tentu Case-nya misalnya Kayak Ini gue company lokal Terus Gue hire Seseorang dari MNC Kan gue udah berharap Wah dia Emang keren lah Emang ini Emang gue butuh Segala macem Ya udah Gue belilah pemain Gitu jatohnya Padahal belum tentu Sebenarnya belum tentu Dia oke juga kan Nah makanya Perusahaan-perusahaan Yang di Indo ini juga Ada yang banyak Yang udah sadar Kalau beli tuh mahal Iya Jadi mereka Higher fresh grade Tapi siapin Training program yang bagus Yang dinerture Tapi ya Jadinya Agak lama sih Misalnya 3-5 tahun Dan 3-5 tahun itu Orang-orang itu Udah pindah semua Ke tempat lain Karena Dari tempat lain Eh thank you ya Udah dididik Gue tinggal Tinggal tarik aja nih Gue bayar aja 30% naik gajinya Ini berarti pilihan Tinggal Lu mau jadi Ajax Amsterdam Atau mau jadi Manchester City Iya kan Iya Iya Ya kan harapannya Kayak gitu kan Lu beli orang Ya jatohnya beli orang Dari luar kan Harapannya Oh dia Memberikan warna baru Memberikan Bisa 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 naikin sales gue Gitu misalnya Atau Orang ini bagus nih Bisa bawa Apa ya Apa Bisa bawa Best practice dia Dari perusahaan lama Karena kadang-kadang Itu yang di value Gitu Wah dia dari perusahaan ini Dia Misalnya dari Start up terkemuka Gitu misalnya Wah Cara-caranya bisa kita tiru Itu kan yang di value Makanya gajinya lebih tinggi Jadi memang Lebih gampang Kalau mau naik gaji Pindah ya Ya pindah Tapi tergantung Tergantung Anda pindah dari mana Kalau dari company Abel-abel Abel-abel Iya Lu gak ini juga Iya Ditawar sama aja Masih Masih bagus Gitu Iya Nah ditawarnya lebih rendah Lebih rendah Iya Iya bisa tau Ngenawar lebih rendah Kayak begitu Karena Ya misalnya kayak gini Di tempat mas kan Vendor nih Gak jelas nih Gajinya mas Kamu bilang pas interview Gajinya gak jelas Jadi kita kan langsung Mas kan kontrak nih Kalau di tempat kita kan Langsung tetap Jadi Mas harus masukin itu Dalam Apa Dalam Dalam perhitungan Gitu Itu Bisa tuh orang di pekat Gak selamanya Orang pindah Naik gaji Oh iya Benar-benar Benar juga Hmm Terakhir deh Ini perlian terakhir nih Lu HRD Bacot Mau Bawa kemana lagi Kedepan Bawa kemana lagi Ini kan lu kan bundanya Ini kan Eh HRD Bacot udah jadi PT kan Udah jadi PT Iya Mau bawa kemana lagi Go international gitu ya Go international Serem banget So far masih Fokus di konten-konten aja Jadi Mungkin mau bikin Long form video ya Long form video Ada di Youtube Oh Mau bikin apa nih Web series Web series Serius 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 Cuma itu kan planningnya Panjang ya Iya Iya Jadi masih di perkontenan sih Kita belum Belum Sampai Wah mau bikin agency Gitu Enggak Enggak Kita gak ada bandwidthnya pak Dan tidak punya kompetensi Apa bisa loh jadi agency Consultant lah buat HR Bisa kan Iya bisa aja Bisa aja Cuma ya Apa Kita tuh Antara bandwidth dan kompetensi Sekarang Kadang-kadang ada kompetensinya Bandwidthnya gak ada Bandwidthnya gak ada Ada Bandwidthnya kompetensinya gak ada Gitu Iya Mau bikin web series nih ya Iya Iya Jadi fokus Masih Masih main di konten dulu aja lah Gitu Kita lama-lama jadi production house Udah sempet Udah sempet Ditanyain Gitu Mau Ini gak Mau jadi PH buat store Reels Ke brand gitu Cuma Tidak ada bandwidthnya Karena semua masih bekerja pak Iya sih Itu yang susah Semua masih kerja ya Iya Lu inilah Cari funding lah Cari funding Buset Cari investor Aduh gak ngerti gue Gitu-gitu Gak ngerti Pitching Pitching Atau gak lu inilah Mau under management siapa nih Lu mau Siapa Anggasa Songko Viziema Mau under close the door Kan bisa juga Di nurture sama mereka kan Bisa Bisa Kita masih ini Apa ya Apa Kalau bahasa ini apa Bootstrapping Iya masih bootstrapping Masih pakai modal sendiri Masih pakai modal sendiri Iya Keren Oke Sukses lah Buat HRD Bacutnya Tapi followers 800 ribu Twitter Itu red cardnya Gede Oh gak Tetep gedean Instagram Cuy Instagram lebih gede Tapi kan Instagram juga rame Iya Alhamdulillah Iya Iya sih Kita jadi spill-spillan Ini Kalau di ini Lebih gede mana lagi Ya pokoknya begitulah ya Yaudah lah Gue close dulu Untuk Merse Room episode kali ini Sekali lagi Thank you buat Ruth dan HRD Bacot Kita jumpa lagi Di Merse Room episode berikutnya Bye Bye